Intro Di penghujung tahun 2022, pemerintah menetapkan mencabut pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Jumat 30 Desember 2022. Dengan keputusan ini, tak ada lagi tes PCR dan antigen sebagai aturan wajib untuk bepergian. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menerangkan tak hanya tes PCR dan antigen, namun penggunaan aplikasi peduli lindungi tidak lagi menjadi kewajiban. Pasca dicabutnya PPKM. Namun Budi menegaskan bukan berarti hal itu dihapus, tapi lebih tepatnya tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan atau disuruh pemerintah. Kata Budi Gunadi Sadikin di Isra Negara Jakarta ikutip Sabtu 31 Desember. Meski demikian, ia berharap ada kesadaran masyarakat untuk segera mengikuti tes COVID-19. Jika tubuh menunjukkan kejala sakit serta secara mandiri melakukan isolasi mandiri, Budi menganalogikan tes PCR maupun antigen sudah selayaknya sama dengan penggunaan termometer sebagai deteksi demam yang telah lama digunakan di masyarakat luas. Mantan di Rutbang Mandiri ini mendorong masyarakat untuk terus disiplin mengenakan masker terlebih jika terdeteksi positif COVID-19. Yang penting, kata Budi, jika ada positif, segera melapor. Status peduli lindungi tak menampilkan warna hitam bukan berarti tak boleh kemana-mana. Tapi jika positif, harus tahu pakai masker agar tak menularkan ke orang lain. Dan itu yang akan dilakukan secara bertahap. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Sampai jumpa di video selanjutnya.